Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. Hasil Chelsea vs Liverpool, Duel Tuntas 0-0 Chelsea vs Liverpool tersaji di Stamford Bridge, Rabu, tanggal 5 April 2023, dini hari Witt. Kedua tim tampil menyerang sejak awal pertandingan. Tim Tuan Rumah mencetak dua gol di masing-masing babak, tapi semuanya dianulir. Laga selesai dengan skor kacamata 0-0. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di papan tengah klasemen Liga Inggris. Liverpool diurutan 8 dengan 43 poin, Chelsea di posisi 11 dengan 39 poin. Al adalah V.S. Al-Nasar, Ronaldo Bres dan bawa timnya menang 5-0. Pekan ke-22 Liga Arab Saudi mempertemukan Al adalah V.S. Al-Nasar. Laga berlangsung di Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Hassar, Rabu, tanggal 5 April 2023, dini hari Witt. Keran gol Al-Nasar dibuka pada menit 39 oleh Ronaldo. Talisca 10 menit kemudian. Ronaldo cetak gol keduanya di menit 66. Diperbesar lagi oleh Talisca menit 77. Dan Heiman diunjuri Thai. Juventus VS Inter, penalti Lukaku buyarkan kemenangan Bianconeri. Juventus VS Inter tersaji di Allianz Stadium untuk melakoni laga semifinal leg pertama pada Rabu. 5 per 4, dini hari Witt. Gol Manuel Locatelli di menit 83 membawa Juventus ungu. Dan disamakan melalui Lukaku dari penalti skor 1-1 menutup 90 menit. Liga ke-2 bakal berlangsung tanggal 27 April mendatang di kandang Inter. Hasil DFB Pokal, Bayer disingkirkan Freiburg di perempat final. Kiprah Bayer Munich di DFB Pokal 2022 per 2023 cuma sampai babak perempat final. Bayer disingkirkan Freiburg setelah kalah 1-2. Laga Bayer VS Freiburg di perempat final DFB Pokal digelar di Allianz Arena, Rabu dini hari Witt. Bayer membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-19 melalui Dayot Upamecano. Freiburg membalikan kedudukan melalui Nicolas Hovler pada menit ke-27. Dan 90. Chelsea apes lawan Liverpool? Chelsea gagal meraih kemenangan kalah menjamu Liverpool. The Blues mencetak dua gol, tapi semuanya dianulir wasit dan video asistan referee, VAL. Bruno Saltergrau memimpin Chelsea dari pinggir lapangan. Dia menjadi manager sementara pengganti poker yang dipecat pekan lalu. Stamford Bridge bergemuruh pada menit ke-24. Chris James membobol gawang Liverpool memanfaatkan situasi sepak pojok. Apes, gol James dinyatakan tidak sah oleh VAR. Enzo Fernandes terjebak offside dalam proses terjadinya gol. Fans Chelsea kembali bersorak 5 menit babak kedua berjalan. Kai Hefferts mencetakkan bola rebound tepisan Alisson Becker. Gol Chelsea lagi-lagi dianulir wasit berdasarkan pertimbangan VAR. Dalam tayangan ulang, terlihat bola menyentuh tangan Hefferts sebelum masuk ke gawang. Bruno Saltergrau mengomentari performa timnya melawan Liverpool. Dia cukup puas dengan permainan The Blues, walaupun akhirnya gagal meraih poin penuh. Kami menciptakan peluang. Kami mencetak gol, offside. Mestinya itu gol karena mereka pantas mendapatkannya, kata Bruno Saltergrau, dilansir dari BBC. Kami meninggalkan Liverpool tanpa apapun, di depan. Mereka mempertaruhkan diri di depan, saya sangat senang dengan 3 back. Kami memiliki pemain di bulan Ramadan, beberapa kembali dari cedera, ujarnya. Tambahan satu angka tidak mengubah posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris. London Biru tertahan di posisi 11 dengan 39 poin. Apakah ini bukti Messi sudah tidak kerasan di PSG? Lionel Messi punya catatan gol dan asis yang cukup oke bersama PSG. Namun rupanya, Messi jadi salah satu pemain yang mudah kehilangan bola. Lionel Messi sejauh ini sudah kemas 13 gol dan 13 asis dari 24 laga di Ligue 1. Angka itu naik dari musim lalu, cuma 6 gol dan 15 asis dari 26 laga. Messi tercatat sudah kehilangan bola sebanyak 498 kali di Ligue 1 sepanjang musim ini. Itu menjadikannya sebagai pemain keempat teratas dalam statistik buruk tersebut. Bahkan di laga PSG vs Lion Senindini hari Wip kemarin, Messi juga bikin catatan buruk. Messi jadi pemain yang paling banyak kehilangan bola di laga itu dengan sebanyak 26 kali seperti dilansir dari ESPN. Media-media Perancis sih menduga, Lionel Messi seperti kehilangan rasa kepercayaan diri dan ambisi. Sehingga, penampilannya kerap terlihat mengecewakan walau masih bisa bikin gol atau sumbang asis. MU resmi perpanjang kontrak Lucasio Lucasio masih akan berseragam Manchester United beberapa tahun ke depan. Xio baru saja menekan kontrak baru di MU sampai 2027. Kontrak Bekiri Internasional Inggris itu sejatinya akan habis pada musim panas 2024, setelah MU mengaktifkan opsi terpanjangan setahun pada Desember lalu. Xio menjadi salah satu pemain andalan manajer baru MU Eric Ten Hag di musim ini. Pesepak bola berusia 27 tahun itu telah membuat 36 penampilan dengan sumbangan 1 gol dan 6 asis di semua ajang. Kontribusi Lucasio itu membantu Manchester United memenangi trofi Piala Liga, dan masih bertahan di Piala FA, semifinal, Liga Eropa, perempat final. Sedangkan di Premier League, MU masih berpeluang finis 4 besar. 9 tahun lalu, aku bergabung dengan klub yang menakjubkan ini, dan aku sangat gembira bisa memperpanjang masa tinggalku, ucap Xio. Aku tunggu pesat sejak datang ke Manchester, baik sebagai seseorang dan seorang pemain. Aku tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di sebuah klub seperti ini. Kita sedang berada di tahap awal dari perjalanan kita bersama manajer dan staff pelatihnya. Kami sudah sukses sejauh musim ini, tapi kami menginginkan yang lebih. Ada sebuah kesempatan besar untuk menciptakan sesuatu yang istimewa di sini, dan aku akan memberikan segalanya untuk menjadi bagiannya, Lugas Show. Terima kasih sudah menonton Ankel Goal. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar enggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Terima kasih sudah menonton Ankel Goal.